Kantor Majelis Wakil Cabang Nadlatul Ulama di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur diduga dibakar orang tak dikenal. Polisi kini masih mencari pelaku dan motif pembakaran yang sudah terjadi dua kali ini. Garis polisi membentang di samping bangunan kantor Majelis Wakil Cabang Nadlatul Ulama, kecamatan lenteng Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari pelaku pembakaran. Dari keterangan polisi, kejadian serupa sebelumnya terjadi pada tanggal 25 April 2023 lalu. Di menat pada TKP pertama, kejadian itu adalah pembakaran kayu bahan bangunan milik MWCNU, kecamatan lenteng Kabupaten Sumeneb yang terjadi di depan gedung MWCNU, kecamatan lenteng Kabupaten Sumeneb. Kemudian TKP yang kedua, ini terjadi pembakaran yang terjadi tanggal 5 Mei ini di samping gedung MWCNU, kecamatan lenteng Kabupaten Sumeneb. Sementara itu, Ketua GP Ansor Kabupaten Sumeneb berharap polisi segera menangkap pelaku dan mengungkap kasus ini. Mengunggu proses dari pihak kepolisian, dan tentu kalau memang tidak ada langkah yang konkret dari pihak kepolisian, maka kami akan bergerak dengan cara kami segini. 5 Mei 2023, kantor majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama dibakar orang tidak dikenal. Pengurus menduga bangunan sega jadi bakar, namun sayang tidak ada kamera pengawas di sekitar bangunan.